Halo anak-anak, kita bertemu lagi untuk kelas 9, kita akan membahas tentang persilangan di hibrid. Persilangan di hibrid Dengan kinotif U kecil, U kecil, V besar, V kecil Buatlah persilangannya Berapakah perbandingan kinotif dan kinotif F1? Kemudian pertanyaan terakhir Bila dari persilangan tersebut dihasilkan keturunan sebanyak 240 tanaman, berapakah jumlah tanaman terong ungu berbatang pendek? Jawabnya Induk yang pertama, kinotifnya U besar, U kecil, V besar, V kecil Induk yang kedua, kinotifnya U kecil, U kecil, V besar, V kecil Penotifnya, ini ungu tinggi, ini hijau tinggi Sekarang gametnya Gamet untuk kinotif U besar, U kecil, V besar, V kecil itu ada 4 U besar, V besar, U besar, V kecil, U kecil, V besar, dan U kecil, V kecil Jadi, U ini akan bisa bertemu bebas dengan ini, V besar U besar juga bisa bertemu dengan V kecil Begitu juga U kecil bisa bertemu V besar, dan U kecil bertemu V kecil Untuk induk yang kedua, gametnya U kecil ini bisa bertemu dengan V besar, dan U kecil ini bertemu dengan V kecil Sekarang, kita lihat hasil persilangannya Hasil persilangannya, F1 Nah, kita lihat Ini tadi, kinotif induk yang pertama, ada 4 Ini, kinotif gamet Pada induk yang kedua, ada 2 Bila U besar, V besar, ketemu dengan U kecil, V besar Maka, kinotif keturunannya adalah U besar, U kecil, V besar, V besar Begitu juga, bila U kecil, V besar, ketemu dengan U kecil, V besar, maka kinotifnya adalah U kecil, U kecil, V besar, V besar Begitu seterusnya, untuk yang U besar, V besar, U kecil, V besar, V kecil Jadi, disini untuk induk pertama punya 4 gamet Induk kedua punya 2 gamet Gambet gamet ini akan bertemu secara bebas Sehingga, nanti akan dihasilkan kemudian,福 tempat ini orang-orang Nah, dua Whew 17 3 4 Ini 5 Ini 6 7 dan 8 Nah, sekarang Berapakah perbandingan perbandingan genotif F1 kita pilih yang sama kita jadikan 1 jadi disini ada 5 macam genotif yang berbeda ada U besar U kecil B besar U kecil 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 perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 2 ini yang genotifnya kemudian untuk genotif perbandingan F1 ada ungu tinggi macamnya hanya ada 4 hijau tinggi ungu pendek dan ada hijau pendek perbandingannya 3 3 1 1 kemudian jumlah terang ungu berbatang pendek sekarang kita lihat ya ungu berbatang pendek ini ungu berbatang pendek itu ada 1 dari 8 keturunan yang dihasilkan seperti 8 kali ini F1 seluruhnya 240 jadi seperti 8 kali 240 jadi ada 30 tanaman berbatang terang ungu berbatang pendek sekarang contoh yang kedua persilangan antara tanaman mangga berdaging tebal rasa manis genotifnya T besar T besar M besar M kecil dengan mangga berdaging tipis rasa asam genotifnya T kecil T kecil M kecil M kecil moda persilangannya kemudian berapakah perbandingan genotif dan genotif F1 oke kita jawab ya jadi ini induk yang pertama T besar T besar M besar M kecil genotifnya tebal manis disilangkan dengan T kecil T kecil M kecil M kecil genotifnya tipis berbatang yang tipis dan rasanya asam gametnya jadi T besar ini bisa ketemu dengan M besar dan T besar ini ketemu dengan M kecil oke ada dua gamet untuk induk yang pertama kemudian induk yang kedua itu T kecil bertemu dengan M kecil yaitu gametnya T kecil M kecil jadi ada dua gamet pada induk pertama dan satu gamet pada induk kedua nah berarti hasil persilangan T besar ini bisa ketemu dengan gamet yang ini hasilnya T besar T kecil M besar M kecil dan yang tebal rasa manis kemudian ini gamet T besar M kecil akan bertemu dengan gamet T kecil M kecil hasilnya T besar T kecil M kecil M kecil daging manganya tebal tapi rasanya asam oke kita lihat perbandingan genotipnya ada dua ya satu banding satu bagaimana dengan perbandingan penotipnya kita lihat disini penotipnya ada daging tebal rasa manis dibandingkan dengan daging tebal rasa asam ya satu banding satu berarti kalau dua tanaman ini disilangkan maka buah manganya itu hanya ada dua macam dagingnya tebal dan rasa manis tapi ada juga yang tebal tapi rasanya asam gitu ya silahkan dipelajari lagi dilihat lagi ya kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan terima kasih sukses untuk kalian berikut ini contoh-contoh soal untuk persilangan di hibrid ya ada ada dua soal tolong dikerjakan bila ada pertanyaan boleh bertanya kemudian terima kasih si selamat menikmati